Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Al-Mudasir Sanghaji, meminta kepada seluruh elemen masyarakat mulai saat ini harus bersama-sama berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pasalnya, belakangan ini gejolak politik di tengah masyarakat mulai memanas. Perlu partisipasi aktif dan keterlibatan dari semua kelompok masyarakat demi kelancaran pemilihan umum serentak 2024. Timbausanghaji kepada wartawan usai kegiatan desiminasi peraturan perundangan penyelenggaraan pemilu 2024 yang digelar KPU Provinsi Maluku di Hotel Grand Afira Kota Ambon pada Kamis 6 Oktober 2022. Dia menjelaskan undang-undang yang akan dipakai untuk pemilu 2024 mendatang adalah undang-undang yang juga digunakan pada pemilu serentak tahun 2019 yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikatakan sang haji terkait dengan peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Maka calon peserta pemilu tahun 2024 mempunyai 4 tipe.